selamat menikmati 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 sebagai yang rukuk sebagai yang sujud artinya apa kalau nabi yang soleh diciriwatkan orang soleh pasti riwanya tentang sujud tentang rukuk paham ya bareng nabi direwatkan LSM yang liberal nabi itu tokoh yang menerima semua pihak diceritakan nabi perjanjian dengan orang kafir kerjasama dengan orang kafir untuk konti wakil aku menakut saya mengalami merah roh ngomong-ngomong untuk konti ngomong-ngomong kadang tako ngomong yukitab nopo buku sukulaja riba setiap berkaku kitapu bisa butuh-butuh kororo konos kita becilik kok roh ini penting saya utarakan mulai kulatung dunia kolongi di buju ngesukur dianak ngesukur tapi aku paling syukur kok kita diterpati nopo sujud merko iku yang identitas kita ya ibalatina amanur ka'u was juduh wa abu durabah kum kenak iman tenan ciri utamanya rukuk ciri utamanya sujud saat ini boten orang tuh gak mati rukuk dan sujud berdino sholat tetep ngeluh didura diduwe utangnya ke mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya di tegir sujud itu senengnya bukan nabi nanya nifati sujud sangat senengnya hatta takuna sajdatul wahita khairan minat dunia mafia sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya coba sekarang nanti kamu di akhirat identitas kamu yang menjadi sama sesurga itu hanya sujud kamu tapi kita sujud itu biasa waisa akan-akan dan emat Allah yang luar luar biasa untuk duwe agen kan markah itu nanti markah itu nanti oleh markah ini apa-apaan kan aneh Allah mengatakan sujud itu spesial kemudian kita nifati sujud hal yang biasa-biasa aneh berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul Allah mensifati sujud itu luar biasa melalui Allah ini sholat itu seneng makmum kalau sujud itu nikmati ya sujud itu harus nilai melalui Allah ini yakin saya itu yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan mudawan itu dibuka ulama-ulama sujud seperti tadi laulaka yasi natal wujuti ma toba aisi wala wujuti wala taronnam tufi sholati wala rukui wala sujudi taronnam itu nyanyi-nyanyi kecil maknanya orang-orang sekedar orang-orang itu tidak nyanyi orang-orang tidak menyanyi apa sujud itu maksudnya itu menikmati taronnam itu kamu orang-orang itu sujud itu perucat-perucat tidak jelas nyanyi-nyanyi kecil itu itu tenang coba sekarang sampai lihat surat Fatah yang diakhir sifat umatnya Nabi itu apa coba tarohum rukkaan sudjadat orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan melakukan rukuk sudjadat memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa nggak apa-apa itu tapi setelah rukuk dan sujud bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk nggak dilarang sujud tidak dilarang semua porosnya demi noposu sujud melalui surat ikrok dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari sekarang enggak oh umatnya Nabi ngomong fadu ini sujud itu dopelu dopelu berisuh ngomong fadu ini sujud itu serai soh padahal sujud ini yang identitas kita kita masuk surga itu karena sujud bahkan ketika kita masuk neraka ikut rokok sengrawaniku walam tak kulinar asaros sujud neraka itu nggak berani makan berkas-berkasnya kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu tangan kamu bengkul kamu terus berhati kamu fisik kamu menak sujud nah cara sujud itu kan sementing anggota pitu ini aku ada al-jabha wal-yaden war-rub-baten wal-kodamen berarti itu kan batuk sitok itu kan kelapaan loro dengkul loro terus apa dilamaan sikil loro kemudian ulama ada yang mengatakan harus ma'atah hamulin yasir sedikit ditekan mau ukurannya nganti ngecap pokoknya ini ukurannya itu ditekan apa sedikit oke tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat coro feke nah coro kanji nabi zaman sugeng enak sujud nanti gitu ya Allah sajadalaka wajih wa sam'i wa basuri wa muhihi wa asmi wa sya'ri wa mastaqollat bihi kodami ya Allah jasad saya ini sujud kepada engkau disebut semua sya'ri rambut saya asbi sum sum saya sajadalaka wajih wa sam'i karwan ya wa basuri wa muhihi sum sum saya wa asbi sendi-sendi saya wa sya'ri rambut bisa itu menunjukkan sebetulnya sujud itu total karena saya mengatakan itu pentingnya di sejarah 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 bahwa nabi itu sejarah di sejarah di sejarah di sejarah di sejarah di sejarah sejarah di sejarah di sejarah di sejarah yang di sejarah yang di sejarah di sejarah di sejarah di sejarah tapi kalau saya perlu halim memperlihatkan masalah yang terlalu kesalahan itu harus saja misalnya gini Mbak Hamid Pasirwani sholai, Mbak Mun sholai, Mbak Dula Barwani sholai di sejarahnya merapati sholai, namun haknya diterima semua pihak mulai berpikir kepenak, mesti mengenai sejarahnya tapi tidak sejarahnya sholai, kesalah tetap mulai wali misal mau kitab takrib, istiqamu mau ikhya aku tidak kenal Mbak Hamid, misalnya ini Mbak Kula berpikir kemahiran sholai, Mbak Hamid, misalnya kita berpikir kemahiran sholai, maka kita berpikir kemahiran Bapak akan kenangannya, maka kita berpikir kemahiran, kita berpikir kemahiran maka harus di seputar kesalahan di cerita orang yang merapati sholai, kebesaran, namun haknya orang yang berjabat, orang yang berjabat, orang yang berpikir, orang yang berpikir tapi di mana-mana kamu ini yang berpikir, ada presiden, menteri, gubernur, kamu ini artis ya kamu ini makanya aku lebih ingin sejarahnya orang sholai, itu orang sholai harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antara orang apa, termasuk tadi nyifati Nabi itu aku hati agar di musuh tempat untuk memberikan kemahiran ibu, dan bahkan ibu dari kemahiran, dan berhubung anakku Hasan, Tasbihah, itu anakku yang cilih jengih milah ini yang saya berpikir, itu saya dengan naih padahal ini cek alit, Alhamdulillah ada apa Imam Shafi'i itu, namanya Imam Shafi'i mau ahli feqih kalau di sampaian itu tidak, ini ahli tasaww, ahli kakikat ini adalah seorang yang mengeluarkan dengan Allah ini Imam Shafi'i ini lakot manan ta'ala kalbibi ma'rifatin bi anna kawwahu dhul ala'i wal kudusi wa matakollabtu min naumi wa fi sinati illa wa zikru kabahinan nafsi wa nafasi ya Allah, sungguh nikmat engkau itu besar karena engkau memberikan aku satu kenikmatan dimana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah zul ala'i wal kudusi zat memberi nikmat dan yang suci wa matakollabtu min naumi wa fi sinati ku lani ku turu ratau mulak mali awaku ratau mulak corong jawa illa wa zikru kabahinan nafsi wa nafasi kecuali saya ingat engkau diantara nafas-nafasku ini Turan soleh meriwatkan kesalian jadi wa matakollabtu min naumi wa fi sinati illa wa zikru kabahinan nafsi wa nafasi jadi saat tapi enggak sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik gila kekuasaan kita harus kuat ya bagus kita juga gak ingin ngalami kayak rohinya faham ya makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik gua blok dan anti politik gobloknya tadi gua misalnya ngambil politik yang kuasa orang-orang non muslim dianggap sholat dilarang pengajian dilarang kacau lu ternyata ketua partai-partai politik orang-orang yang diceritakan gua berpura-pura tidak gunanya tapi kita harus hormat biaya-biaya menjadikan islam itu di dunia gak dilarang-larang gak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang-orang islam tapi gua coba imani teman-teman teman-teman gua berpura balik makanya ini penting sekali makanya saya kemarin itu seneng banget sampai surat sajadah ngaji kita dilarang ditekdir sampai surat apa? sajadah dimana surat ini mengatakan inna mayu minubi ayatina ladina idha dhukirubya khurruh sujadah orang-orang mu'min sejadi adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung loh sujud tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat termasuk bisa sujud sujud pikiran sujud hati sujud macam-macam kalau menanyakan nabi kadang-kadang sujudII raka'umumuni subkhana rupiah lalati apa? sajadalah kau wajihi wa sam'i wa basuri wa muhihi wa Asbi wa sya'ri wa Mastak'alat bihi qeudr jadi rambut yang disebut karena rambut kita ini juga hidup kalau bisa modot, faham kan? bisa keriting barang wih, aku balik lah, aku sujud mereka nabi aku bisa sujudi apa? rambut faham kan? tapi kita sujudi, ya Allah menurut orang-orang yang menurut orang-orang yang menurut itu kaki-kaki kaki-kaki, 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 kaki-kaki apa-apa tapi orang-orang yang menurut aku tidak bisa menurut imam aku tidak menurut orang-orang yang menurut orang-orang yang menurut alim jadi imam imam itu Jumatan, orang-orang sujud lalih, orang-orang yang menurut itu dari ini mati-mati akhirnya murid itu duduk, mbak-mbak sampun batal saat Jumatan semenjak itu dia mengundurkan diri jadi imam tapi aku tidak menurut sujud tapi aku tidak menurut sujud dan itu orang-orang yang menurut jadi orang-orang yang menurut gimana, dia akan mengundur dan dia akan mengundur dan dia akan mengundur kelas A semasa sholat itu itu Masyur kalau tidak beritahu sholatnya kalau di sholat itu sahabatnya Aisyah yang menurut itu matang-matang itu ya Aisyah nanti ke-mati nabi ngatuh sholat, aku kan ngatuh sholat tapi ngatuh sholat nabi ngatuh sholat, aku ngatuh sholat aku ngatuh sholat, Aissah, tuang berikutnya masyur kita, aduh kita, kita ngatuh dari Aissah nabi ngatuh suy, aku tak membujuk sikil, aku tak celonjur nabi ngatuh, nabi ngatuh, aku aku minimal, aku ngatuh ayat kalau aku bilang ayat aku ngatuh ayat aku masih ngatuh, setiap lewat ayat tasbeh, dia baca tasbeh, setiap lewat ayat istighfar dia membaca ordered the sailor who, puanстрой yaitu tolong hiya, if tolong backerk或者 sayurah Dari Isiyah beritahukan bahwa pada panggilan itu tidak susu, jika kamu berhitungan sekali, alihi diriku tidak menarik, bernai kemudian berjaya Nabi ketika tidak sholat itu teman kita tapi tidak sholat seakan-akan tidak kenal kita sampai sahabat itu bingung Nabi sholat ini menjad sahabatnya kenal Nabi itu tidak menghubungkan wajahnya berubah Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat tapi setelah sholat baru Nabi happy dan Nabi itu rindu sholat masyur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takut-takut Aisyah ya Aisyah Bilal kok gak rini-rini maksudnya yang komat atau al-dan ketika Bilal takut sopunya ya Bilal arihna bis sholat arihna bis sholat masyur arihnya ke istirahat sirobilal naik kita bis ayo Bilal aku nang istirahat nanggung sholat jadi Nabi yang nanggung sholat nanggung sholat itu istirahat itu bukan sebut wakurna ini bis sholat tenang hatiku kenapa di umat aja itu umat topok ya umat itu umat ya umat itu umat umat itu umat umat itu umat meskipun tidak bisa mengatakan tapi tidak ceritanya ada orang sholat itu di sejarah orang sholat jadi ini sambung jadi Rasulullah itu saya disolehin saya disolehin yang diceritanya di Quran sifatnya umatnya taruhim rukaan sujadah ini umatnya sifatnya taruhim yatlu bunal malwa yatlu bunal gadawa gadawa gada yatlu bunal jahwa riasa jadi orang yang diceritanya kalau ngaji surat sajidhan ini sifatnya umatnya taruhim rukaan sujadah umatnya tidak mengatakan saya berdua kenapa yang senang di sifatnya tidak senang kan karena kalau saya mengajikan surat sajidhan ini yang seharga Kulung Pomo Pantes sekarang saya berdua sejati-jati semper jadi kita tahu Ojo Geman mengabihkan sejarah versi orang soleh versi yang diang-diang soleh di halangan khabar di halangan ulama soleh itu khas cara seneng Nabi itu khas karena kita mengifati Nabi seperti tadi kalau kita berjutan kita berjutan kita berjutan jajal versi orang-orang politikus malah diserah Nabi itu pemersantupan Arabi dulu Arabi itu gini-gini selatan Nabi itu sifatnya Nabi tapi itu apa kalau orang-orang bicara sujudnya ngomong-ngomongnya pertama ikhlas turun itu itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik ada variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudi tapi sifat permanennya itu masyarakat maksudnya 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 surat Fatah Tarohum Rukaan Sujadah